seperti ini ya teman-teman buah dari jeruk bali jadi lumayan besar ya teman-teman nah ini juga buahnya juga lumayan banyak nah ini di sebelah sini nah ini juga ada juga lumayan besar juga ya teman-teman seperti itu selamat menikmati hai teman-teman selamat datang kembali di channel Besantoso Channel nah pada kesempatan pagi hari ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua yaitu mengenai tanaman buah ya teman-teman karena saya sudah lama tidak mengupload tanaman buah nah tanaman buah yang saya jelaskan kali ini yaitu jeruk bali ya teman-teman seperti apa video penjelasan mengenai jeruk bali lanjut kita simak videonya ya oke teman-teman nah seperti ini pohon dari tanaman jeruk bali ya teman-teman buah jeruk bali ini merupakan tanaman yang ditanam di daerah tropis ya teman-teman nah ini teman-teman buahnya lumayan besar ya teman-teman nah seperti itu jadi jeruk bali itu termasuk jenis jeruk besar ya teman-teman nah ini sudah berbuah jadi tanaman jeruk bali ini berbuah jadi ini lumayan banyak ya teman-teman buahnya nah ini juga ada nah yang agak kecil juga ada jadi ini lumayan banyak ya teman-teman nah ini nah ini masih apa ya kecil-kecil yang belum besar masih kecil nah untuk daun dari jeruk bali itu nah ini teman-teman sama sebenarnya ya permukaannya agak halus seperti itu daunnya nah dan batangnya nah ini ditanam di depan di samping depan rumah ya teman-teman tepatnya nah ini juga lumayan subur dan banyak cabangnya ya teman-teman jadi dahannya banyak nah tadi bercabang-cabang banyak dan lumayan subur tanamannya nah teman-teman nah ini juga ada yang dicangkok nah seperti ini ada yang dicangkok nah ini merupakan salah satu tara memperbanyak dari tanaman buah jeruk bali ya teman-teman seperti itu nah ini disini ada dua cangkokan nah ini yang satunya dicangkok nah ini mungkin mau diperbanyak lagi agar semakin banyak seperti itu ya teman-teman soalnya kalau di daerah sini kelihatannya tanaman jeruk bali ini jarang yang menanam ya teman-teman apa mungkin apa ya sulit ditemukan atau mungkin memang susah nanamnya juga belum tahu ini sebenarnya tanaman jeruk bali ini yang penting dirawat dan cara menanamnya atau memperbanyaknya yaitu dicangkok ya teman-teman nah ini kelihatan dari jauh tanaman jeruk balinya ini lumayan sangat subur ya teman-teman sangat rimbun daunnya nah ini sekelilingnya seperti ini nah ini ya teman-teman seperti itu nah ini di dalamnya juga ada itu nah buahnya jadi lumayan banyak jadi saya hitung itu kurang lebih hampir 10 lebih ya teman-teman kemarin nah seperti itu nah ini ini saya hitung lumayan ada kurang lebih 10 ya 10 atau lebih mungkin nah ini ini belum begitu besar jadi kurang beberapa hari lagi nah ini daunnya seperti ini nah jadi saya ulangi lagi ya teman-teman cara memperbanyak dari tanaman nah ini ini merupakan bunga dari tanaman jeruk bali ya teman-teman jadi buah jeruk bali itu tanamannya seperti apa bunganya seperti itu tadi nah oke teman-teman saya ulangi lagi cara memperbanyak dari tanaman jeruk bali yaitu dengan cara dicangkok ya teman-teman sebenarnya juga bisa melalui biji tapi memang mungkin kalau melalui biji itu prosesnya agak lama atau menunggu agak lama daripada mencangkok jadi cara mencangkok itu lebih mudah atau lebih cepat daripada melalui biji ya teman-teman oke teman-teman kalau untuk perawatannya tanaman jeruk bali ini kalau masih baru ditanam ya teman-teman itu harus disiram kurang lebih ya dua kali sehari itu ya teman-teman kalau musim panas nah jadi nanti kalau misalkan cangkokan itu nanti ya setelah dipotong ditanam itu nanti disiram satu hari itu dua kali pagi dan sore seperti itu nanti kalau sudah besar ya itu nanti tergantung dilihat keadaan buat apa namanya pohonnya ya teman-teman jadi nanti kalau kan nanti kalau sudah besar itu sebenarnya kalau sudah besar seperti yang di video ini mungkin tidak perlu disiram ya teman-teman karena sudah kalau diluar kan terkena air hujan atau nanti kalau dikurangi maksudnya sehari satu kali gitu kalau sudah besar seperti yang ada di video kali ini nah tanaman jeruk bali ini apa ya teman-teman itu sangat manis ya teman-teman jadi sebenarnya rasanya hampir sama dengan buah-buah jeruk yang lain tapi mungkin cuma ukurannya yang agak berbeda ya teman-teman jadi jeruk bali itu lebih besar seperti itu nah kalau untuk pemupukannya ini dipupuk secara teratur ataupun karok masih kecil itu bisa seminggu atau dua minggu sekali seperti itu ya teman-teman tapi nanti kalau sudah besar seperti ini mungkin ya satu bulan sekali tidak apa-apa soalnya kan sudah besar nah atau pemupukannya itu kalau sudah berbunga ya teman-teman nanti kurasa berbunga mau berbuah itu nanti baru dipupuk biar nanti buahnya bisa besar-besar seperti itu nah oke teman-teman segitu dulu penjelasan mengenai tanaman dari jeruk bali ya teman-teman semoga bermanfaat bagi teman-teman semua nah seperti itulah teman-teman penjelasan saya mengenai tanaman jeruk bali ya teman-teman semoga memberikan manfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa untuk mendukung channel saya silahkan klik subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya ya teman-teman agar teman-teman semua tidak ketinggalan video saya yang terbaru dan jangan lupa klik share komen serta like oke teman-teman sampai jumpa di video saya berikutnya musik selamat menikmati